musik 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 yoi oi yoi banteng gue ngejemur dulu ntar dulu be gue mau ngejemur dulu buruan ngejemurnya iya tapi kan bajunya banyak yang dijemur kok bisa banyak kan cuman bertiga ya kan saban hari ganti baju be jadi banyak ya udah buruan gue lagi kepikiran ide bagus nih iya ntar ngomongnya tangan dulu pegel nih aduh geling aul dih jangan uu tekan begitu kalo uu tekan nanti hasilnya jelek nik aduh aduh gak usah pake kumis-kumisan gitu kenapa sih iya haruslah justru ini tuh yang paling penting paling esensial supaya menjanjikan dan meyakinkan di tepak-tepak lah beno meyakinkan gimana iya biar meyakinkan kalo lu tuh keliatan maco ini tuh keliatan maco ini tuh keliatan maco banget tuh wuuu ini adalah master piece aul nanti kita cobain aja tuh asri tau kagak ini elu oke sip thank you bye aul kesana dulu ya ini kacamata ini kacamata ya cakit oh lagi ada tamu kok cowok sih cari sopor Thomas ini 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 yuk sebentar temannya sekar yoi oi yoi gimana be? ayo nulis sekarang minta dulu be masak dulu tadi katanya abis ngejemur gimana sih lo ah ya kan tadi ui bilang mau ngejemur dulu bukan ngomong abis ngejemur mau nulis yaudah dah yoi ui kan udah bilang be ui mau masak dulu gua minta bikinin kopi permisi hei permisi biarkan saya bernyanyi alhamdulillah terimakasih ibu siapa yang mau ngasih? orang saya mau pergi poin liat liat di sebun disiram siram disiram assalamualaikum walaikumsalam gimana kamu Sapri? menurut menurut hasil dia nuksa dokter Sapri terkena penyakit ambien den astagfirullah namun ayo besok yuk besok kamang Sapri kenapa malah ngambil sapu udah biar lengkap pas Sofian ke rumahnya aja sana kamang Sapri mah nanti saja deh den Sapri nunggu bos bapak Sofian mengalakukan kunjungan ke tempat pencijian sepeda motor jangan di nanti nanti antukamang Sapri udah sekarang daripada nanti semakin ribet pas Sofiannya gak ada nanti semakin repot udah sekarang ya udah sana baiklah Bunga Bunga kenapa Pak? Bunga tolong tutupin pintu pagar ya Bapak mau berangkat ya Bapak Bunga lagi nyetri kak Kak Karin aja ya ya ampun Bunga dibintain tolongnya ya udah panggil kakak kamu sana kenapa Pak? Kak tolong tutupin pintu pagar ya kita mau berangkat oh iya iya ya udah siati ga prek mau kemana? Sapri ndak bertemu dengan bos Bapak Sofian ada apa? anu begini bos Bapak Sofian Tadi Sapri baru saja Melakukan kunjungan Ke pusat kesehatan masyarakat Yang disingkat dengan Fuskes Mas Terus? Tim medis disana menyatakan Sapri Terkena penyakit Wasir Lalu hingga pada akhirnya Tim medis disana menyatakan Kalau Sapri itu Harus dioperasi Bos Bapak Sofian Ya ampun Ini kalau bisa Jangan sampai dioperasi Alternatif saja Saya tahu kok tempatnya Besok kamu kesana saja Anu Begini Bos Bapak Sofian Bicara-bicara Bolehkah Sapri meminta uang gaji Sapri terlebih dahulu Soalnya Sapri tidak mempunyai uang pegangan sama sekali Sapri Soal itu tenang saja Besok saya temuni kamu kesana Jadi tidak usah dipikirkan Baiklah Ya sudah ya Ihhh kok gue berapa masih jauh ya kak Sabar nanti juga dateng Loh 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 Mbak ini atas nama Mbak Karina Bukan mas Saya mas yang namanya Karina Itu adik saya namanya Bunga Terus gimana ini Mbak Kakak Bunga duluan ya Soalnya Bunga udah mau masuk kelas nih ya Please iya iya gak apa-apa sama-sama kakak hapus juga ini mbak ngilamnya makasih kakak ih kakak baik banget kakak nyam siapa cik cim 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 iya gak 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 dan kayak gitu malu diliatin iya mas udah kakak selamat menik assalamualaikum waalaikumsalam gimana kamu sapri kok sapri udah ngobelahin operasinya menurut pos bapak sopian memakai pengobatan alternatif atau tradisional saja deh den nah besok pos bapak sopian akan mengantarkan sapri daden kenapa akan nampak rusuh seperti itu daden saya bingung kakakang sapri daden saya mau ngomong sama pas sopian kalau daden mau jualan minuman di tempat pencucian sepeda motor tapi daden gak bisa ih tidak bisa kenapakah ya kan pas sopian saya tuh lagi sibuk urusin kakakang sapri daden kapan ngomongnya tuh sama pas sopian ya sudah begini saja besok kan daden bekerja sendiri uangnya untuk daden saja semua ya kenapakah daden jadi tidak bersemangat dan bertambah lesu seperti itu kalau besok daden sendirian disini berarti kerjaan daden semakin dobel atau kakang sapri jadi semakin capek atuh kumayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati